Saudara-saudariku yang terkasih Pace Ebene Yesus mengatakan dalam Injilnya pada hari ini bahwa pada akhir saman Melaikat-melaikat akan mengumpulkan orang jahat dan orang benar Dimana orang jahat akan dicampakan ke dapur api Dan disana akan ada ratapan dan kertak tigi Injil ini kata-kata Yesus ini Kalau kita dengarkan secara jujur Pasti kita mau masuk ke dalam bilangan orang-orang benar Kita tidak mau masuk ke dalam bilangan orang-orang jahat Yang nantinya masuk ke dalam dapur api Dimana disana ada ratapan dan kertak tigi Nah, kalau mau menjadi orang benar Maka tuntutannya hanya satu Mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita Dan kalau mau mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus Kita hendaknya menghidupi kata-kata Yesus ini Makananku adalah melakukan kehendak Bapak Yesus senantiasa dalam setiap kehidupannya Ia mau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapak Sampai akhir hidupnya ketika diatas salib Yesus mengatakan sudah selesai Artinya perjalanan hidupnya sempurna Dalam melaksanakan apa yang Bapaknya kehendaki Saudara saudariku yang terkasih Kalau mau menjadi orang benar Maka berjalanlah pada jalan yang sama Berusaha sekuat kita Untuk senantiasa memilih Untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki Di dalam perjalanan kehidupan kita Kita tidak ragu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita Ada berbagai macam godaan Rayuan Tantangan Yang hendak membawa kita untuk keluar Tidak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki Akan tetapi ingatlah Bahwa kriteria menjadi orang benar penting Untuk kebahagiaan kehidupan kita kelari Oleh karena itu Injil pada hari ini Pesannya jelas untuk kita Marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga Dengan segala kemampuan kita Untuk senantiasa berada pada jalan Memilih senantiasa setiap hari Setiap waktu Untuk melaksanakan Apa yang Allah kehendaki Untuk kita laksanakan Di dalam kehidupan kita Karena jaminannya adalah Sebagaimana dikatakan oleh Injil pada hari ini Kita akan masuk ke dalam bilangan Orang-orang benar Bukan di dalam bilangan orang jahat Dimana tempat kita Adalah dapur api Dimana disana ada ratapan Dan kertas gigi Yang abadi Kita tentu tidak mau itu Oleh karena itu mari Berjalanlah pada jalan Tuhan sendiri Di dalam perjalanan hidupnya di dunia ini Senantiasa mau melaksanakan Apa yang Tuhan kehendaki Untuk kita laksanakan Di dalam kehidupan kita Caranya adalah Memilihlah senantiasa Setiap hari Setiap waktu Apa yang Tuhan kehendaki Tuhan memberkatimu